Hari gini, masa sih masih ada yang belum bisa mengukur jarak menggunakan Google Map yang ada di handphone? Saya akan tunjukkan caranya, jadi silahkan perhatikan video ini baik-baik. Yang pertama, kita buka Google Map di handphone kita, lalu kita ubah tampilan dari Google Map yang ada. Dengan cara klik tombol layar di sebelah kanan, lalu pilih satelit. Tampilan pada Google Map akan berubah sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui ataupun menentukan titik mana yang akan kita ukur menggunakan Google Map. Terlebih dahulu, kita pilih titik awal pengukuran, misalkan di rumah kita, lalu kita ukur dengan tempat tujuan kita. Kita klik di bagian layar beberapa saat, maka nanti akan muncul pin berwarna merah, lalu kita tarik pengaturan, kita pilih menu ukur jarak. Maka akan muncul jarak antara titik awal kita dengan jarak yang akan kita tujuh di bagian kiri bawah layar. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui berapa jarak secara horizontal antara dua tempat yang akan kita ukur. Semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton!